Baik teman-teman, nah kali ini kita akan ngebahas bagian B, bagian B terkait soal isai. Nah jadi pada soal ini kita membahas nomor 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah di soal pertama ini dikatakan bahwa Donald, Desi, dan Dirang memiliki fungsi permintaan terhadap barang publik. Perlindungan dan tugas keamanan secara berbeda. Fungsi permintaan mereka adalah sebagai berikut. Nah Donald memiliki kuantitasnya atau permintaannya itu Q dengan bersamaan Q sama dengan 55 kurang 5P. Dengan fungsi permintaan Y, yaitu Q sama dengan 80 kurang 4P. Dan Dirang, Q sama dengan 100 kurang 10P. Nah apabila marginal cost atau MC dalam memberikan perlindungan masyarakat tersebut adalah 13,5 USD. Yang pertama adalah kita disuruh untuk menghitung berapa tingkat output yang paling optimal terhadap penyediaan jasa keamanan bagi masyarakat. Nah jadi dalam konteks hal ini, gitu kan ya teman-teman. Ini karena disini juga sudah disebutkan dalam Lindahl pricing juga. Nah ini kita reviewnya ke pertemuan 7. Di pertemuan ke-7 kita ada terkait dengan Lindahl pricing. Nah Lindahl pricing ini tuh menginformasikan atau menjelaskan terkait pemerintah mengumumkan besaran harga pajak atas public good. Jadi dari public good ini, masyarakat yang menggunakannya harus dikenakan pajak. Baru setiap orang menyatakan kemampuan dan kemauannya untuk membayar public good pada harga pajak tertentu. Jadi dalam penyediaan, harus mau dan mau. Dan yang ketiga, hal ini diulangi terus menerus untuk membentuk schedule marginal willingness to pay bagi setiap individu. Nah baru disini diinformasikan bahwa efficient provision ditunjukkan pada titik di mana total marginal willingness to pay sama dengan MC. Jadi kalau willingness to pay itu kan kesediaan untuk membayar. Kesediaan atau kemauan kita untuk membayar. Nah dimana untuk mendapatkannya itu, untuk ethical provisionnya kita harus sama gitu antara willingness to pay kita dengan marginal costnya ini. Sekarang nomor 5. Nah baru diinformasikan juga, menginformasikan memut setiap individu berdasarkan kerelaan masing-masing individu. Nah jadi untuk soal yang itu, kita juga bisa gambarkan seperti ini. Ataupun kita jelaskan menggunakan ini. Jadi disini kan terdapat tiga subjek ataupun tiga konsumen atau tiga masyarakat. Nah ada denau, gisi, dan diran. Nah jadi dari tiga ini kita bisa samakan aja berapa sih kuantitasnya yang untuk ketiga-tiganya. Tiga-tiganya teman-teman. Nah jadi paling optimal itu adalah ini kan key, ini kan key sama dengan 55 kurang 5P. Jadi ini kita bikin nilai P-nya menjadi variabelnya P dan koefisiennya 1 gitu ya. Jadi makanya tinggal teman-teman, nanti ini kan kalau anunya 5P, kita pindahkan 5P sama dengan 55 kurang key. Baru kita bagi 5P-nya, berarti tinggal sisa 11 kurang 0,2 key. Desi juga sama, key-nya nanti kita pindahkan P-nya ke kiri, key-nya ke kanan. Jadi 4P sama dengan 80 kurang key. Baru kita bagi, berarti nanti P sama dengan 20 kurang 0,25. Diran juga sama. Nah jadi setelah sudah kita bikin masing-masing, jadi agregat permintaannya gitu kan secara keseluruhan, baik Donald, Desi, dan Ethan itu adalah 41 kurang 0,55P. Ini terkait demand secara keseluruhannya gitu ya. Nah kan kita tadi dibilang untuk mendapatkan efisien, profisiennya itu willingness to pay-nya harus sama dengan marginal cost-nya. Nah karena di sini marginal cost-nya itu adalah 13,5. Jadi kita bisa pakai seperti ini, P sama dengan 41 kurang 0,55. Willingness to pay-nya, MC kita adalah 13,5. Nah berarti nanti 41 dikurang 0,55 key sama dengan 13,5. Nah setelah itu kan ini kita pindah ruaskan gitu kan. Jadi 41 kurang 13,5 sama dengan 27,5. Ininya tetap key-nya. Nah jadi setelah itu nanti untuk mencari nilai key-nya adalah 27,5. Nah jadi dari sini nanti key-nya adalah tingkat output yang paling optimal gitu ya. Nah kalau kita gambarkan di sini, di sini, maka nilai key-nya yang ingin diambil itu yang di sini tuh adalah masing-masingnya itu adalah 50. yang ingin dicapai, yang ingin optimalnya gitu. Jadi masing-masing individu untuk mencapai tingkat output yang 50-nya mengeluarkan misalnya yang si Donald itu 11,0,20 key. Baru untuk si P sekian gitu. Nah jadi baru kita masuk ke bagian pertanyaan B-nya. Pertanyaan B-nya adalah dalam kerangka modelin dan pricing, tarif pajak yang ditanggung oleh masing-masing individu tersebut adalah berapa? Seperti itu. Nah jadi kan kita udah dapet nih persamaannya nih. Ini kan kita, P ini kan ibaratnya berapa sih P gitu kan. P ini kan menunjukkan harga. Nah inilah yang akan ditanggung ataupun yang menjadi kewajiban bagi si individu atau konsumen itu sendiri. Tinggal teman-teman masukin aja. Kan kita tadi udah dapet output paling optimalnya adalah di 50. Nah jadi si Donald dengan persamaan P sama dengan 11,0,20 key ini, maka P yang ataupun pajak yang ditanggung dia itu adalah 1. Nah baru dosinya pun dengan persamaan P sama dengan 20 kurang 0,25 key, pajak yang ditanggung itu adalah 7,5. Sedangkan untuk si diran sama yaitu P-nya adalah 10 kurang 0,1 key, maka diran menanggung 9. Jadi kalau kita gambarkan ini nanti di daerah sininya. Pembagiannya itu di sini. Kan udah dapet tadi persamaan secara keseluruhan, sudah kita gambarkan secara aggregate berapa. Nah jadi karena dipotong dari marginal cost ini, kita misalnya nanti jadi seperti ini ya, dari kurva marginal cost memotong di kembang api di 7,5. Nah maka setiap itu membayar marginal cost kembang api sebesar 1 dolar. Nah jadi bayaran seperti nanti setiap masing-masing individu itu bakal bayar, kayak di sini katanya si Ava 25 sen dan Jack itu 75 sen untuk 75 kembang api. Nah jadi kan kalau di sini bisa kita lihat mungkin bisa kita katakan bahwa untuk tingkat 50 itu kan Donald membayar 1, Desi membayar 7,5 dan diran membayar 9. Seperti itu untuk yang soal pertama. Nah itu untuk yang ini ya teman-teman. Nah selanjutnya adalah preferensi barang publik, di sini aja, preferensi barang publik dalam prakteknya menghadapi beberapa permasalahan dalam pengukuran. Nah jelaskan permasalahan-permasalahan tersebut dan memberikan contoh untuk masing-masing permasalahan. Nah jadi karena preferensi ini itu kan terkait sama lindal pricing juga gitu ya. Nah karena teman-teman lagi itu review lagi, karena di sini kan ada di sini masalah-masalah yang ada dalam lindal pricing itu masalah pengungkapan referensi, gitu kan, baru ada masalah pengetahuan referensi, baru ada juga terkait masalah pengumpulan preferensi, baru ada mekanisme agregasi preferensi individu. Nah jadi kalau dalam hal ini, dia disuruh kita untuk menjelaskan apa-apa aja permasalahan dan contoh-contohnya, gitu. Nah jadi yang pertama, ini kan sudah saya sebutkan bahwa termasalahan terkait preferensi barang individu itu sering ditemukan dalam teori si lindal pricing. Seperti itu. Yang pertama adalah preference revolution problem. Nah kalau dalam hal ini itu individu bisa saja berbohong agar membayar lebih rendah ketimbang wilayah stupe yang sebenarnya. Nah karena bicara tentang barang publik seperti itu ya. Nah kadangkan kita kan nggak apa ya, kalau bisa dibilang kan barang publik ini tuh kayak kita nggak diminta ya sebenarnya. Bisa aja kita sebenarnya jadi free rider. Begitu kan ya.